Menatap masa depan, menjelajahi lorong-lorong kecerdasan penuh tantangan, dan berpetualang menjadi pembelajar yang haus akan ilmu pengetahuan. Sejak tahun 1979, Universitas Budul Hur, pelopor kampus berbasis teknologi pertama di Indonesia, terus memberikan pengalaman pembelajaran terbaik melalui beragam inovasi fakultas dan program studi termasuk jenjang diploma, sarjana, dan magister yang unggul. Semangat inovasi dan terobosan teknologi menjadi jantung pembelajaran di Fakultas Teknologi Informasi. Melalui proyek inovatif, mahasiswa merancang dan mengembangkan proyek, melangkah menjadi arsitek perubahan di era digital. Mencetak wira usahawan muda menjadi prioritas utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Inkubator Bisnis memberikan mahasiswa peluang memiliki penghasilan sebelum lulus, dan berkomitmen untuk menciptakan pemimpin bisnis yang inovatif berwawasan global dan menciptakan perubahan positif dalam dunia ekonomi. Program Diploma Sekretari Program Studi Manajemen Bencana menjadi yang pertama di Indonesia untuk jenjang seterata satu. Menciptakan sumber daya manusia dengan kapasitas keilmuan manajemen kebencanaan yang komprehensif dan berbudiluhur dalam kompleksnya menghadapi ancaman alam dan manusia. International Business Management Studies atau IBMS didesain secara khusus untuk kebutuhan bisnis di era globalisasi dan memelihara jaringan internasional yang luas. Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global bertransformasi menghadapi tantangan dengan ruang belajar interaktif. Program Studi Hubungan Internasional memberikan pemahaman mendalam tentang diplomasi dan interaksi negara di panggung global. Program Kriminologi menjadi program studi kriminologi unggul dengan standar mutu tertinggi yang dilandasi kecerdasan dan keluhuran budi dengan ditopang teknologi informasi dan komunikasi. Merancang solusi dan mendefinisikan masa depan inovasi melekat pada Fakultas Teknik yang menciptakan mahasiswa berdaya saing, kreatif, dan berorientasi pada solusi. Fakultas Teknik terlibat dalam proyek-proyek berbasis industri yang menantang dan memicu kreativitas. Selaras dengan perkembangan era digital dan dunia industri kreatif, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif menjadi pilihan untuk mengeksplor potensi kreatif mahasiswa. Didukung oleh para praktisi di bidangnya, membuka peluang untuk mahasiswa mendapatkan wawasan yang mendalam tentang dinamika global dalam bidang kreatif. Perjalanan intelektual yang menantang dapat dirasakan dalam jenjang pendidikan pasca syarjana. Investasi dalam pendidikan pasca syarjana adalah langkah cerdas untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan membuka pintu peluang karir yang menjanjikan. Universitas Budiluhur juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Demi mewujudkan misi membentuk generasi yang memiliki daya saing global dengan kemampuan teknologi dan berjiwa sosio-teknoprener, Universitas Budiluhur memberikan kebebasan dalam partisipasi aktif Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pengalaman belajar lintas batas, pertukaran mahasiswa, dan kesempatan magang di luar negeri membantu membentuk mahasiswa menghadapi tantangan global yang kompleks di era modern ini. Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM dan beasiswa atlet, kami berkomitmen untuk membangun pemimpin masa depan yang berbakat, berdedikasi, dan berintegritas tinggi. Universitas Budiluhur menjadi perguruan tinggi swasta dengan kontribusi pembangunan berkelanjutan terbaik tahun 2023 dengan mengembangkan kampus hijau melalui pengelolaan bank sampah terbaik dan satu-satunya kampus yang memiliki bank sampah di dalam lingkungan kampus. Langkah Pusat Studi Kendaraan Listrik yang terus berinovasi menghadirkan kendaraan ramah lingkungan semakin diakui dalam Innovation Award 2024. Pantang menyerah dan terus berperan aktif dalam segala kegiatan sosial global yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkomitmen menjadi kampus terbaik di Indonesia. Tetap mencerdaskan kehidupan bangsa dengan Budi Pekerti Luhur. Kecerdasan tanpa dilandasi Budi Luhur akan cenderung digunakan untuk membodohi orang lain. Sebaliknya, berbudi Luhur tanpa diimbangi kecerdasan akan menjadi sasaran kejahatan orang lain. Salam Budi Luhur. Bersama Universitas Budi Luhur jadilah yang pertama yang terbaik dan berbeda dilandasi dengan Budi Pekerti yang Luhur. Universitas Budi Luhur Generasi Cerdas Berbudi Luhur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!